Intro Hai 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 Pudis, sore sore gini yang lagi masih pada belum kenyang tadi makan siangnya Yuk kita jajan ya ke daerah Depok Ada warung seru nih, khusus menjual menu-menu khas Jawa Timuran Katanya sih cita rasanya otentik Jawa Timur banget Ada apa sih menu-menu khas Jawa Timur yang recommended disini? Halo Pudis, balik lagi bareng aku nih Stephen Mulyawan Sesuai dengan rekomendasi dari warga Depok katanya Di daerah Depok ini ada namanya warung arek-arek Suraboyo Jadi masakan khas Jawa Timuran Katanya disini enak banget nih, makanya aku penasaran pengen coba Ayo Pudis Buat yang doyan makanan Jawa Timuran, pasti udah paham dong ya Menu-menu khas yang menggunakan bumbu petis Bumbu petis atau biasa juga disebut sambal petis ini Emang khas banget dari Jawa Timur Bumbu yang terbuat dari olahan ikan atau udang yang dimasak Hingga airnya habis ini Pudis Akhirnya tuh berbentuk seperti bumbu pasta Dalam prosesnya juga ada campuran garam dan gula merah Jadi bikin rasanya manis-manis gurih Biasanya nih menu yang menggunakan bumbu petis ini Ada rujak cingur dan tahu tek atau tahu telur Wah bicara soal petis sih Udah pasti gak luput dari aromanya yang tajem banget ya Pudis Pokoknya bener-bener khas Jawa Timuran rey! Oke Cak, sekarang kita bikin apa dulu nih Cak? Rujak cingur Oke lah, tiga aja cukup lah Cak Terus apa lagi Cak? Pisang batu Pisang batu Terasi Terasi Wah terasi, suka banget nak gua omat terasi Sudah cukup ya? Ini tinggal diulek dulu ya Oke Ya bismillah aja Cak Wah jadi beda orang gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oh gitu caranya Ternyata ada triknya juga ngulek gitu Pudis Ayo siapa nih yang belum pernah makan rujak cingur khas Surabaya? Ini makanan otentik khas Surabaya loh yang wajib dicobain Isinya ada potongan buah dan sayuran yang ditambah bumbu petis plus terasi Dan satu lagi nih bagian paling enak dari si cingur alias moncong sapi foodies yang dimasak sampe empuk Tinggal dipotong-potong dan campurin aja tuh ke piring berisi buah dan sayur Abis itu tiba tuh pake bumbu sambal petisnya yang enak ke pop Selain rujak cingur ada juga menu paling populer disini Apalagi kalo bukan si rawon sapi Duh aroma bumbu rawon nih langsung ngegas ke hidung re Bumbunya juga kentalnya pas dan potongan sapi yang lumayan gede-gede nih foodies Selera Jawa Timur juga terkenal banget dengan rasa pedas yang nandang Tapi disini rasa pedasnya bisa kita setting kok sesuai selera Tenang ya gimana asik kan Daripada keburu dingin langsung bang kita gaspol semua makanan disini Kuey Buahnya enak Tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer Jadi pas Sekarang kita coba dagingnya Cak Mor Aku jatuh cinta dengan dagingnya Empuk sekali foodies Enak Buahnya pas dagingnya juga empuk Buahnya pas dagingnya empuk sekali Mantap dagingnya empuk sekali Kita coba langsung cingurnya atau hidung sapi Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi Kalau yang Pernah makan kikil Atau tunjang Ya Rasanya sih hampir sama ya Terus Apa namanya Sambal petisnya ini juga Kalau aku rasain coba lagi Tadi kata Cak Mor ini pakai yang udang Jadi udangnya berasa sekali Foodies walau judulnya rujak Tapi sajian yang satu ini Emang unik dan beda banget ya Sama rujak-rujak lainnya Rasanya komplit Ada asin Pedas dan juga asem Terus ada manisnya juga Wah asli nih mantul foodies Disana keseluruhan Rasanya ini ada pedasnya Ada manisnya juga Terus Ditambah segar karena ada buah-buahannya Plus ditambah cingurnya Jadi menambah keunikan dari rujak cingurnya Oh iya lupa ada lontongnya juga Jadi kalau buat aku sih Sebenarnya Udah gak perlu pakai nasi ya Udah ada lontong soalnya Ini sih bener-bener jadi lupa Kalau masih ada di depok Rasanya udah kayak makan di Jawa Timur langsung nih Top binget sih ya Oke pedis Buat kalian yang memang suka masakan khas Jawa Timuran Apalagi rumah kalian deket-deket di daerah Depok Langsung aja dateng sini nih Warung arek-arek Suroboyo Yang ada di Jalan Mahakam Depok Pastilah kalian gak nyesel The best Eh sebelum itu Jangan lupa Makan receh Harga receh Rasa gak receh Duh melihatin Steven makan lahap banget sih Jadi kan bikin tambah lapor ya foodies Makanya pantengin terus aja makan receh ya Cuman disini ada rekomendasi makanan receh Tapi rasanya Angga receh Ar supportnyaiko Jangan lupa IRS elus minkah Ty Sampai jumpa Jangan lupa Sampai and Sampai jumpa Sampai jumpa